roh-roh halus itu kerambang lor 1992 mereka menjelma dalam gulita berlarian di atas kepingan kaca tanpa tersiksa kini kusadari rasa sakit bukanlah bagian dari mereka melainkan rasa penasaran rasa ingin tahu yang membuat mereka tertahan di sini di alam tempat kita hidup dan menghirup udara sementara mereka roh-roh halus itu hanya kembali memperlihatkan diri untuk memberi tahu kepedihan yang menjemput ajalnya tembok-tembok tinggi berlumun membatasi sisi belakang rumah sakit kembang cempaka bagar dinding itu menisahkan cerita-cerita ganjil yang timbul dan tenggelam cerita senantiasa berbeda tergantung siapa penceritanya tapi selalu terikat oleh satu lokasi yang sama sekali waktu tembok tua yang berbatasan dengan tanah tak bertuan itu memunculkan sosok lelaki renta tak berkulit di malam yang lain penampakan wanita dengan kepala terbalik mengusik sebagian perawat rumah sakit namun cerita tentang tawari yang anak-anak yang berlarian di atas pagar tinggi tembok itu masih menjadi cerita yang paling mengguncangkan nalarku sederhana saja alasannya sebab aku sendiri yang mengalami malam kelahiran anak pak kasman disambut gembira oleh segenap warga desa Sempuran berbondong-bondong mereka datang membesuk ke rumah sakit tempat putra bungsu pedagang beras itu dilahirkan peristiwa ini disamping mengembirakan rupanya juga menjadi momen yang dilematis karena berbarengan dengan jatuh sakitnya Mbah Kromo mantan ketua RT setempat kakek jompo itu dirawat di rumah sakit yang sama sebagian pembesuk silih berganti mendatangi Mbah Kromo usai menemui si bayi merah aku hidup sebatang kara jadi akulah yang ditugasi Pak Lurah untuk menjaga Mbah Kromo sebagai seorang pengangguran imbalan 500 rupiah semalam untuk menjaga seorang lelaki tua cukup menggiurkan malam itu pekat mengepung ini hari ketiga aku bermalam di bangsal tua yang luas dan pengap ini dan entah mengapa nuansa kali ini agak berbeda bayi kecil putra Pak Kasman dibawa pulang sore tadi namun Mbah Kromo masih tertahan di bangsal berdinding semen basah perasaanku sedikit terganggu kelengangan tanpa bebunyian ini perlahan merundungku dalam ketidaknyamanan dengkuran nafas Mbah Kromo menjelma menjadi mantra penidur rasa kantukku bergelut dengan hawa dingin yang menggelayuti kegelapan lambat laun keduanya menjelma menjadi kejenuhan hingga memaksaku keluar ruangan guna mencari pojokan untuk merokok sembari berkeliling lorong rumah sakit sepanjang langkah ku bawa darahku berdesir menghangatkan pembuluh di selak otot tubuhku yang beku lampu-lampu bohlam kuning menyala remang di sudut-sudut lorong tampak senada dengan kehangatan yang mulai terasa sebatang rokok ku habiskan tanpa terasa sambil bersandar di salah satu tiang lorong nah khas bagiku itu adalah batang terakhir bersamaan dengan lenyapnya asap nikotin yang terhirup rasa kantuk pun kembali datang sudah kebiasaan cara untuk menumbuhkan kejenuhan ku putuskan untuk menyusuri kembali jalur koridor menuju ke ruang flamboyan yang berada di sisi barat tempat mbah kromo berbaring namun karena langkah ku bawa dalam langkah aku jadi tersesat jalan yang ku ambil sepertinya keliru aku berhenti di gang buntu tak ada orang di sana sepi yang memagut segera mengikis keberanianku ujung lorong itu hanya dibatasi dinding tak ada ruangan di kanan kirinya aneh seketika aku tertegun sampai kemudian perasaan yang ganjil menyihir langkahku untuk segera menjauh dari sana ku putar langkah ke arah semula baru selangkahku tempuh tubuhku membeku gerakku tertahan oleh suara tawa anak-anak kecil sayup-sayup dalam sunyi pikiranku pun siaga telingaku terpasang waspada sambil mata mengedarkan pandangan menjelajah kesekeliling suara itu terdengar dari dinding ujung lorong tadi sejujurnya aku bukanlah lelaki penakut yang gampang kalah oleh dongeng-dongeng hantu apa yang bersarang di benakku saat ini justru rasa penasaran walau sedikit ragu aku bergerak mendekati sumber suara nafasku refleks tertahan begitu mataku mengarah ke atas jantungku meletup apa yang kulihat sangat mengganggu kewarasan di atas pagar tembok tinggi berlumut itu tampak kaki anak-anak kecil berlarian mereka berkejaran bolak-balik dari sisi barat ke arah timur aku gagal melihat bagian atas tubuh mereka hanya penampakan kaki-kaki mereka saja yang terlihat jelas di papar bohlam kuning di sudut lorong mulutku terjahit hening dalam perkiraanku tebal tembok pagar itu hanya selebar bata ditambah dengan barisan pecahan kaca tertancap di sisi atasnya sangat lemustahil bagi siapapun untuk menyentuh apalagi memijaknya nalarku terusik dalam kebekuan bagaimana mungkin anak-anak itu bisa berlarian di atas sana tanpa kesakitan atau terpelanting kedua kakiku bak terbenam di dasar lantai rasa heran dan takut telah menghadirkan kebekuan di ujung pengamatan barisan anak-anak itu seketika menghilang ke sisi timur lenyap ke sisi yang tak terjamah cahaya kemah suara tawa mereka perlahan tergantikan kesunyian napasku terembus panjang kukumpulkan segenap tenaga untuk menarik kedua kakiku aku harus cepat-cepat berbalik melangkah meninggalkan gelanggang misteri itu namun sekonyong-konyong aku terhenti di depan sana di sebuah pertigaan lorong yang temaram aku melihat sosok anak kecil berjongkok hanya punggungnya yang terarah kepadaku yang merintih menangis sambil terbatuk-batuk dalam benaku barisan pertanyaan mulai berkejaran apakah sosok itu masih bagian dari sosok-sosok kaki anak-anak yang barusan berlarian di atas pagar tembok ingin rasanya kupacu langkahku menjauh tapi sialnya jalurku terhalang sosoknya habis sudah akalku anak itu terbatuk-batuk makin heboh rintihannya menjelma menjadi tangis anehnya rasa takut di dadaku berganti menjadi iba dan dorongan emosi itu serta-merta mendorongku mendekatinya saat ku ulurkan tanganku pada pundaknya aku terperanjat karena ternyata aku bisa menyentuhnya anggapan bahwa anak ini adalah hantu segera ku tepiskan jauh-jauh kini aku turut serta berjongkok mengusahakan agar tinggiku setentang dengannya dek kenapa kamu disini sendirian kamu dari kamar mana tanyaku santun ia tak menjawab alih-alih bersuara ia menunjuk ke dalam mulutnya seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya kedua mataku menajam mencoba mencari tahu apa yang ada di mulut anak itu tapi pancaran cahaya amat terbatas tiba-tiba anak itu kembali terbatuk hebat aku melonjak sampai terjengkang ia perlahan-lahan memasukkan tangannya sendiri ke rongga mulutnya begitu ditarik keluarlah seutas perban nalarku terguncang tak sempat berpikir yang aneh-aneh aku justru terpicu membantu mengeluarkan untayan perban itu kain basah berserat itu kutarik perlahan dengan sangat hati-hati kutarik dan kutarik lagi aroma tengik serta merta menguar dari benda berlender itu bulu kuduku meremang rasa takut segera menggeranyangi sukujur tubuhku anehnya tanganku bagaikan tersihir untuk terus menarik untayannya lambat laun perban itu mulai dipenuhi noda darah anak itu meringkik dan terisak mengerikan lalu seketika jantungku tersentak tubuhku melompat mundur sambil melepaskan cengkramanku perban yang keluar dari mulut bocah aneh itu kini menjadi untayan usus berdarah-darah kedua tanganku yang telah terbebas kini menopang tubuhku yang nyaris terhempas ke belakang tangan kurus anak itu kini mengambil alih usus itu terus ditariknya keluar dari lubang mulut matanya menatapku tajam mengiris-iris pertahanan terakhir keberanianku bau busuk yang amat menyingat menyebar sejurus dengan banjir darah dari mulut sosok kecil di hadapanku aku memekik tertahan bagaikan sengatan listrik tubuhku terlonjak dari lantai ubin yang dingin kakiku terpacu berlari sekuat tenaga dalam kegelapan mata gemalariku membahana di sepanjang lorong yang sepi mulutku terus terkunci intuisi dan keajaiban menuntunku kembali ke kamar membah kromo lalu dengan sisa nafas memburu aku meringkuk di samping tempat tidur beliau malam itu otakku gagal berpikir jernih tubuhku yang kuyuk bermandikan keringat perlahan-lahan ambruk dimakan kantuk dan rasa takut esoknya aku mengundurkan diri dari tugasku ku tolak tawaran pak lurah yang hendak menaikkan tarif jaga niat baikku sudah runtuh oleh peristiwa yang ku alami semalam tak ada yang tahu cerita ini aku khawatir hanya dituduh mencari alasan saja untuk mangkir namun sebelum meninggalkan rumah sakit aku ingin mencari jawaban misteri yang menggantung di benakku bukannya dari perawat atau dokter aku justru mendapatkan cerita dari penjaga warung yang berdagang di area depan rumah sakit kembang cempaka berdasarkan penuturannya sekitar 2 tahun lalu sekelompok anak-anak berdilarikan ke tempat ini dengan kondisi badan yang rusak mereka diterjang kereta api yang melintas saat mengejar layang-layang 5 orang anak dinyatakan tewas di tempat dan dibawa ke rumah sakit kembang cempaka hingga keluarganya datang menjemput 1 orang anak yang sekarat sempat diselamatkan dengan menjahit kembali organ dalam perutnya yang terburai namun nyawanya meregang di hari yang sama sosok merekalah yang kulihat berlarian di atas pagar tembok berlumut yang dipenuhi pecahan kaca sosok anak kecil yang menarik usus dari mulutnya kuanggap sebagai penampakan satu-satunya anak yang sekarat roh-roh halus itu pojok rumah sakit kembang cempaka di daerah kerambang lor telah meninggalkan kenangan paling mengerikan di dalam hidupku Taman